Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini, gue bakal nge-review produk-produk skincare dari Calista Skincare Yang lagi berkolaborasi dengan Beauty Blogger Indonesia Ini banyak banget rangkaiannya Jadi sebenernya gue bakal bahas tentang si Calista ini dulu Jadi dia ini merupakan produk lokal yang sudah lulus PPOM dan juga sudah ada sertifikat halal MUI-nya Dan produk-produk Calista ini itu dijamin aman gak bakal bikin kulit kalian itu ketergantungan sama produk-produknya Sebelumnya, gue sebenernya udah konsultasi dulu sama orangnya melalui WhatsApp Dan gue bilang kalau kulit gue itu normal dan ada beberapa spot yang beruntusan gitu Karena kemarin itu sempet kayak gak cocok sama salah satu produknya Akhirnya si Calista itu ngirimin gue beberapa produk untuk menghilangkan beluntusan itu dan juga untuk kulit gue jadi lebih cerah gitu Sekarang gue bakal bahas step-stepnya mulai dari morning routine dan juga recruit dari pertama fungsinya apa dan teksturnya itu gimana Nah yang pertama itu ada cleansing milk Cleansing milk ini dia kayak tube gitu dan dia itu teksturnya Dia seperti lotion, lembut gitu dan dia ada wanginya gitu Wanginya itu kayak wangi-wangi floral gitu sih Dia lebih relax gitu Dan fungsi dari si cleansing milk ini itu untuk tukat semua kotoran-kotoran di muka kalian Dan misalnya kayak abis make up-an tuh kalian udah pake make up remover Nah kalian pake si cleansing milk ini dan itu pasti masih ada sisa-sisa make up kalian Dan kalian bisa di pagi hari setelah bangun tidur itu sebelum cuci muka kalian pake si cleansing milk ini juga Dan itu pasti bakal ada kotoran-kotoran kayak debu atau segala macemnya Jadi dibersihin dulu pake si cleansing milk ini Dan setelah dibersihin itu gue ngerasa kulit gue langsung kayak lembab Kenyal gitu loh enak banget abis dibersihin pake cleansing milk ini Dan step selanjutnya yaitu facial washnya Cara pake si facial wash ini Basahin muka dulu Terus kalian pake sapunya Dia bentuknya itu kayak gini Semacam gel gitu Kayak bening transparan gitu Wanginya sama kayak si cleansing milknya tadi Setelah pake si facial wash ini Gue ngerasa muka gue itu kayak bener-bener emak banget lembut Geler kayak terakhir kembali Ini dia gak bikin kering, gak bikin kayak keset gitu Nah selanjutnya setelah pake si facial wash itu Kita lanjut pake cleansing toner Kita pakenya itu tinggal dituangin ke kapan Ditepok-tepok aja ke muka pelan-pelan Nah gunanya si toner ini sih untuk nutrisi kulit kalian gitu Dan dia bikin kulit kalian itu jadi lebih lembab Dia cepet banget reaksinya itu ke kulit kalian Jadi langsung nyerap gitu Gak perlu nunggu lama-lama Nah si toner ini juga dipakenya tiap pagi dan malam Selanjutnya setelah pake toner Kita beralih ke serum Ini gue suka banget sama packagingnya Liat deh ini gemes Dia kayak gendut Terus ada pumpnya Eye gel juga Lebih cair sih teksturnya Terus dia kayak bening gitu Cara pakenya itu gampang banget Kalian tinggal kasih ke telapak tangan kalian Terus kalian tinggal gosok-gosok ini Maksudnya gue gak gosok-gosok sih Dia aplikasiin ke muka kalian Dan gue selama 1 minggu lebih ini Udah coba pake produk skincare kalista ini Bener-bener emang bikin muka gue jadi lebih cerah gitu Saya tuh kayak agak-agak kusam Gini juga gampang banget nyerapnya Kalau kalian gak butuh waktu lama untuk kemudian nyerap ke muka Juga dipakenya siang dan malam Selanjutnya Setelah pake serum tadi Kalo buat burning rutinnya Ada obat luar Atau ini bisa disebut juga kayak tea creamnya Atau bisa disebut juga obat untuk beruntusan Jadi itu ada 2 pilihan Yang pertama itu acne moisturizer Atau kalian pake yang day creamnya ini Nah gue belum pernah pake yang acne moisturizer creamnya ini Karena kalian harus pilih salah satu Di antara 2 ini Kalo yang day creamnya ini lebih untuk beruntusan Sedangkan yang acne moisturizer creamnya ini lebih untuk jerawat yang aktif Nah kebetulan kemarin ini tuh gue lagi banyak banget beruntusan Karena aku pake produk Jadi gue lebih memutuskan untuk pake day creamnya ini Jadi cara pakenya juga gampang banget Ini tuh kayak krim gitu Tuh Krim putih gitu Tapi waktu dipake itu jadi transparan sih Gak ada warnanya Kalian tinggal tolin jerawat-jerawat kalian Yang chill kayak beruntusan-beruntusan Atau jerawat yang aktif Tapi dia kecil banget gak gede Kalian tinggal aplikasi disana Dan gue ngerasa perubahan drastisnya setelah pake si day creamnya ini Karena waktu itu gue sempet ada jerawat baru kan dibawah hidung Dan gue pake si cream ini itu dibawah hidung gue yang ada jerawatnya Dan itu bener-bener langsung ilang dalam 2 atau 3 hari Gue lupa Tapi memang langsung ilang Disini juga kemarin sempet ada rutusan-rutusan gitu Kalau kalian temen-temen gue di kampus Kalian pasti tau kan kemarin muka gue memang bener-bener ancir banget Dan setelah gue pake si day creamnya ini Selama semingguan lebih Gue langsung kempes Sekempes-kempes-kempesnya Dan bekas jerawat gue juga sedikit memudar Gue ngerasa kayak gitu Pokoknya gue cinta banget sama si day creamnya ini Gue juga kepo sama acne moisturizer creamnya Cuma karena beruntusan gue masih belum terlalu beres Jadi si acne moisturizer creamnya bakal gue pake kalo misalnya Beruntusan udah ilang dan gue bakal pake ini untuk beruntusan aktif juga Nah selanjutnya gue pake si day cream ajaib tadi Kita lanjut ke sunscreennya Tapi cara pake itu Kita tinggal diemin dulu Yang obat tadi itu 2 menit Gak boleh langsung pake sunscreen ya guys Nah setelah 2 menit baru kita pake sunscreennya Ini sunscreennya juga putih gitu Tapi waktu diaplikasiin Dia itu gak bikin ada warna putih Pake tepung gitu Hasilnya bakal lebih transparan gitu Jadi ini mengandung UV filter Kita lihat UVA dan UVB Jadi dia bakal melindungi kulit kalian dari sinar ultraviolet Dia itu lebih mencegah kulit kalian jadi terbaik Kalian sering aktivitas di luar Atau misalnya Kalian wajib banget pake sunscreen Ini bener-bener hal terwajib yang harus kalian pake Gue masih gak habis pikir sama orang yang bilang Screen itu gak guna Padahal itu bener-bener berguna banget Coba deh kalian taro sesuatu di sinar matahari yang panas banget Tanpa ada pelindung Itu pasti bakal rusak kan Nah sama kayak kulit kalian Kalau misalnya kalian gak ada pelindungnya sama sekali Otomatis kulit kalian itu bakal ancur seancur-ancurnya Jadi sunscreen ini adalah produk terpenting yang harus kalian pake Kalau pake sunscreen masih boleh makeup atau engga? Jawabannya boleh Tapi di diemin dulu 2 menit baru kalian makeupan Jadi tuh walaupun kalian pake skincare ini Itu dia gak bakal ngehalahin kalian buat makeup guys Oke lanjut ke nightcare rutinnya beda satu doang Jadi yang morning rutin tadi itu kan setelah pake serum ini Lanjutnya ke day cream dan juga sunscreen Nah kalau night rutinnya itu kalian tinggal pake night creamnya aja Jadi dia ini berbentuk kayak gini Warna kuning gitu krim biasa Tapi warna kuning Dan dia ini pakenya tipis-tipis aja Dan dihindari di bawah mata Di bawah hidung sama di dekat bibir ini Ngerasa jadi kayak lebih lembab dan halus gitu sih Muka gue banget juga enak Mukanya kayak lebih lembab gitu Jadi itu dia pembahasan gue tentang tekstur Terus tentang cara pemakaiannya Dan fungsi-fungsi skincare tadi Sekarang gue bakal kasih tau kot kalian semua Gimana hasilnya di muka gue Ngerasa muka gue itu jadi lebih cerah Dan juga jerawat-jerawat gue udah mulai hilang Cuma minusnya itu bakal mengalami pengelupasan Untuk sel kulit mati kalian Jadi itu sebenarnya hal yang wajar saat pemakaian skincare Begitu parah ya pengelupasannya Cuma kayak beberapa hari doang Setelah pengelupasan itu juga pasti Bakal tumbuh kulit yang lebih bagus lagi Jadi ya gak masalah sih sebenernya Buat kalian yang ke sekolah Kalau ngerasa sedikit terganggu Tapi ya udah gak apa-apa demi kebaikan Dan kulit yang lebih bagus Buat apa kita takut dengan pengelupasan itu guys Jadi buat kalian yang tertarik Yang pengen wajahnya itu jadi lebih cerah Terus buat kalian yang punya masalah dengan jerawat Mending kalian cek Instagramnya Ini Kalista Skincare Ini recommended banget Thank you so much beauty blogger Indonesia Dan juga Kalista Skincare yang udah mirimin gue Produk-produk ini Yang udah mau percayain gue buat nge-review Dan buat nyobain produk-produk yang Kalista Gue bener-bener seneng banget Sama produk Incore Kalian harus coba Skincare-skincare ini Dan review dari gue Don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel And see you guys on my next video Bye-bye